Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel MekaTM Channel yang membahas tentang audio production tutorial Lengkap beserta dengan tips dan triknya Oke, masih di segmen yang sama Kupat, kulik, cepat Oke, di episode kali ini aku bakalan bahas tentang Gimana sih caraku memproses data akustik Kita langsung ke videonya, let's go Oke, disini sudah ada 2 track Gitar akustik Aku akan panning tracknya ke kanan dan ke kiri Full, full pan Kemudian aku langsung cek pacingnya Apakah dia harus di invert atau enggak Kita coba dengar salah satu akanku invert Oke, ternyata tidak perlu Kemudian aku equalizer Disini aku bedakan ya Aku akan menggunakan K3 aja Biar lebih tervisualisasi Oke, yang pertama aku low cut Biasa low cut, high cut Itu wajib banget Biar rapi Kemudian aku bakalan boosting Yang kiri ya Ini Ketakannya dulu deh Biar lebih gampang Gimana sih? Biar lebih gampang Lepas Biar lebih gampang Dengaran Biar lebih gampang Tapi kek-kiri ya Kemudian yang track kedua, aku pasang key tiga juga, oke ini yang kanan, aku solo dulu, bisa dilihat ya, bisa dilihat ya, disini ada tabrakan, antara kanan dan kiri, sebentar aku low cut dan high cut dulu biar lebih rapi, high cut, area merah, aku akan boosting di tempat lain, oke, kemudian, untuk di yang kanan ini, yang aku bakalan panning ke kanan, aku akan lebih high lagi, aku akan boost di frekuensi yang lebih high dari yang 2000 ini, oke, kita coba ya, dengerin, akustik dua kanan, akustik tiga ke kiri, kita bypass, selamat menikmati, kemudian kita rapikan menggunakan kompresor, untuk yang kanan dulu, pasang juga yang sama, di track akustik satu, dan settingan yang sama, kita drag aja, kita coba dengerin, tanpa menggunakan plug in, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, jadi action pickingnya juga berasa, masih berasa, karena aku boost di beberapa tempat tadi, nah, pilihannya kenapa yang di panning ke kanan lebih high ketimbang yang ke kiri, karena seperti kita bayanginnya seperti piano ya, pada library piano, VSTI apapun, pasti untuk yang low, dia akan ke kiri, dan yang high pasti ke kanan, panningnya seperti itu, otomatis, nah, jadi aku menggunakan analogi yang sama seperti pada piano, jadi lebih ke kiri akan menjadi lebih low, lebih ke kanan akan menjadi lebih high, oke, kurang lebih seperti itu untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye-bye! sub indo by broth3rmax